Sebagai paradoks kebar, krim paradoks Jadi kalau ada anak kebar, kebar, maksudnya namanya kebar, umurnya sama Nah, satu disuruh tinggal di bumi, yang satu lagi disuruh pergi naik roket Tetapi tidak sembarang naik roket, dia harus pergi naik roket dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya Jadi kalau tidak mendekati kecepatan cahaya, dia akan pulang dengan umur yang mirip dengan suara kebar Nah, kalau dia pergi dengan kecepatan yang hampir dengan kecepatan cahaya, kecepatan cahaya 300 km per detik ya Nah, jadi kalau dia terbang umpamanya dengan kecepatan 250 ribu km per detik Maka dengan kecepatan setinggi itu, Einstein itu memperkenalkan satu ide yang namanya ruang waktu Nah, ketika orang ini jalan dengan kecepatan yang tinggi sekali, namanya waktu itu jadi pemenang dekat Jadi kalau dia pergi satu hari dengan kecepatan yang setinggi itu, maka dia akan kembali lagi ke dunia dengan waktu yang lebih pendek menurut dia Makanya teori disebut sebagai teori relatifitas Nah, ini teori relatifitas khusus karena berurusan dengan kecepatan cahaya yang tinggi tetapi berbatas Nah, jadi lebih karena meterannya berbeda, stopwatchnya berbeda Tapi nanti jika dia akan kembali lagi ke dunia, sebetulnya bedanya tidak terlalu banyak Itu saja Tapi juga tadi catatannya, kalau mereka tidak, yang satu tadi, saudara-saudara tidak pergi dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya Kecepatan roket yang sekarang dalam teknologi biasanya itu jauh lebih rendah dari kecepatan cahaya Jadi dia tidak akan mengalami yang disebut sebagai dirasi waktu Ini tidak perlu buat Terima kasih